hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih teman-teman semua berjumpa lagi di Rizka H channel jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya hai ada yang tau gak nih kita lagi ada dimana nah sekarang kita lagi ada di Bungos Teluk Kabung jadi kita mau jalan-jalan dari kota Padang menuju ke kota Painan, pesisir selatan nah jadi sekarang kita ada di Bungos Teluk Kabung kita bisa melihat view pantai yang indah banget guys cantik banget ya jadi di sepanjang perjalanan ini kita akan melihat pemandangan pantai, laut, dan juga perbukitan yang indah banget ya ciri khasnya Sumatera Barat yang memang indah dengan alamnya yang sejuk ya dan pemandangannya yang luar biasa nah sebelumnya kita udah pernah jalan-jalan ke Punca Mandi juga ya guys nah sekarang kita mau ke kota Painannya nih guys kita mau ke tempat wisata yang ada di Painan pesisir selatan tapi lewat jalan lama ya guys bukan lewat ke arah kawasan Mandi nah buat teman-teman yang penasaran dengan perjalanan kita jangan lupa ikuti video ini sampai selesai ya atau buat teman-teman yang rindu dengan kampung halamannya Painan pesisir selatan nah bisa saksikan video kita selengkapnya ya wow indah banget tuh view-nya luar biasa Masya Allah jadi guys jarak dari kota Padang menuju ke Painan pesisir selatan itu kira-kira 84 km bisa kita lalui kurang lebih 1,5 sampai 2 jam perjalanan tergantung kecepatan masing-masing kendaraannya ya nah buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih jalan dari kota Padang menuju ke Painan nah seperti ini ya guys jalanannya udah cukup bagus nah sepanjang perjalanan kita bisa melihat view yang hijau-hijau seperti ini hutan-hutan dan juga perbukitan serta pantai dan juga laut ya guys oh ya guys ini juga ada nih cafe baru rencananya kita mau mampir disini ternyata masih tutup guys jadi kita mampirnya lain kali ya kita lanjut perjalanan dulu menuju ke Painan pesisir selatan selamat menikmati nah ini yang di depan kita ini adalah pelabuhan penyeberangan teluk bungus ya guys pelabuhan penyeberangan teluk bungus kita lanjut nah di sepanjang perjalanan kita akan disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang indah-indah seperti ini guys tuh bisa sambil cuci-cuci mata dulu sepanjang perjalanan sepanjang perjalanan ya guys indah banget ya view nya dari atas sini ke pantai uh cantik banget masya Allah nah ini kita udah memasuki kabupaten pesisir selatannya guys negeri sejuta pesona nah siapa nih teman-teman disini yang udah lama banget gak lewat sini guys yang udah rindu dengan kampung halamannya ataupun yang penasaran seperti apa sih jalanan dari kota Padang menuju ke Painan pesisir selatan nah nikmatilah video kita kali ini ya guys semoga video kita ini bisa mengobati rindu teman-teman dengan kampung halamannya dimanapun teman-teman berada dan juga melepas rasa penasaran teman-teman yang belum pernah melewati jalan ini atau berkunjung ke kota Painan ya jadi kabupaten pesisir selatan ini memang kaya sekali dengan wisatanya ya guys yang terkenal yaitu kawasan wisata mandeh seperti yang pernah kita liput di video sebelumnya saksikan di video kita yang udah pernah kita upload sebelumnya ya guys itu kita udah pernah bikin video dan perjalanan juga di sepanjang kawasan mandeh dan juga tempat-tempat wisata di sekitarnya kemudian tempat wisata lain yang ada di pesisir selatan ini seperti jembatan akar dan juga wisata pantai salah satunya itu pantai carocok kemudian kita juga bisa wisata ke bukit belang kisau kenyiur melambai kemudian waterfall bayang sani kemudian pantai batu kalang ada talu sikulu terus ada puncak batu kucing kemudian dan pulau-pulau lainnya seperti ada pulau cingkwa pulau cubada dan juga pulau keong ya guys dan masih banyak lagi wisata-wisata lainnya yang ada di pesisir selatan ini jadi memang pesisir selatan ini kaya banget dengan wisata alamnya yang indah-indah ya guys gak salah lagi kalau pesisir selatan ini menjadi tujuan wisata masyarakat dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat jadi buat teman-teman yang bingung mau wisata kemana atau mau jalan-jalan kemana nah ini bisa menjadi salah satu tujuannya nih guys sekali kita datang ke Painan Sese Selatan ini kita akan bisa berkunjung ke banyak sekali tempat wisata yang ada disini semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman untuk berwisata bersama keluarga maupun teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! nah sekarang kita udah ada di Tarusan pesisir selatan ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini tim Nah ini di depan kita sebelah kanan ini adalah Masjid Jami Taritan Oh iya, makanan khas dari panggung bisnis selatan ini, salah satunya yaitu yang terkenal, rendang lokan atau sejenis kerang hijau ya guys. Dan itu enak banget. Nah di depan sana udah mulai keliatan itu guys, itu adalah gerbangnya kawasan Wisetamande yang udah pernah kita liput sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum saksikan video kita, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian cari video kita di bawah ya guys. Nah ini dia kawasan Wisetamande. Nah dari sana, dari kawasan Wisetamande itu kita juga bisa tembus ke Sungai Pisang, kalau kita mau ke arah Padang ya guys. Kalau teman-teman mau berkunjung ke panggungan pesisir selatan ini sambil melewati jalan mandeh, itu bisa masuk dari arah Sungai Pisang, kemudian melewati keindahan jalanan sepanjang kawasan mandeh itu ya guys. Dan itu indah banget, pokoknya saksikan video kita sebelumnya. Nah buat teman-teman yang udah nyaksikan video ini, terima kasih. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman berwisata. Next kita lanjutkan video kita di berkeliling kota Painan dan juga tempat-tempat wisata di kota Painan ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, semoga video ini menjadi salah satu referensi buat teman-teman ya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.